Intro Shalom Jemaat Tuhan Selamat hari minggu dan selamat beribadah kembali di rumah Tuhan Berikut kami akan menyampaikan warta jemaat untuk di sepanjang minggu ini Selamat menyaksikan Di hari Selasa ada ibadah doa dan penyembahan di gereja Masuk jam setengah 8 malam Pemimpin pujian Bapak Hutauruk Renungan Bapak Gembala Di hari Kamis juga akan ada ibadah pertengahan minggu Di gereja masuk jam setengah 8 malam Pemimpin pujian Bapak Hutauruk Singer Saudari Hotma, Saudari Tuti dan Saudari Rina Renungan Bapak Gembala, Persembahan Ibu Gea Dan doa syafaat Ibu Haloho Dan di hari Jumat ada latihan musik di gereja masuk jam 7 malam Dan hari Sabtu ada ibadah doa puasa masuk jam 11 siang Dan di hari Sabtu ada ibadah kaum muda di gereja masuk jam setengah 8 malam Pemimpin pujian Saudari Hotma, Singer Saudari Tuti, Saudari Yein dan Saudari Devi Persembahan Saudari Anita dan Monika Aisyar Saudari Tiur dan Saudari Uni dan Renungan Bapak Hutauruk Hari Minggu akan ada ibadah raya sebanyak 2 sesi Ibadah raya pertama masuk jam 10 pagi Pemimpin pujian Bapak Gea, Singer Ibu Haloho, Ibu Huta Julu, Ibu Marbun Riko dan Ibu Marbun Monika Persembahan dan Asher, Ibu Tuti Panjaitan, Ibu Syahaan dan Ibu Mangun Song Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Junta Dan di hari Minggu juga ada ibadah raya yang kedua masuk jam 5 sore Pemimpin pujian Bapak Syaloho, Singer Saudari Devi, Saudari Hotma, Saudara Yowel dan Saudara Rahul Renungan Bapak Gembala, Persembahan Saudari Devi dan doa syafaat Ibu Huta Julu Dan jangan lupa bagi anak sekolah Minggu untuk datang di ibadah sekolah Minggu Masuk jam 11 siang Pemimpin pujian Saudari Helen, Renungan Saudari Murni Demikianlah Warta Jemaat untuk di sepanjang Minggu ini Saya Sriwayo Nigea dan saya Dita Amanda Kami mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Shalom